selamat datang di wibu center tempatnya alur cerita manua terbaru siap bos kembali lagi di wibu center ya kali ini part 2 dari rekapan pengemis yang terisekai menjadi magician over power oke ya bos kita langsung aja ya lihat di alur ceritanya si russell raimon yang menjadi magician over power oke siap mantap salam cus si cewek elf ia mencium aroma spirit di tubuh russell aromanya sangat kuat sekali sampai-sampai tercium sangat pekat russell bingung aroma spirit apaan dah gak ngerti gue para elf yang lain juga sama mereka bingung kenapa manusia ini memiliki spirit yang punya spirit kan harusnya makhluk mistik ya ini malah di luar dugaan manusia malah memiliki spirit russell yang mendengar itu ia pun jadi mencium bau tubuhnya perasaan gue tadi udah mandi dah apa gue bau bangke ya wadidaw russell malah ngelak dibilang ada aroma spirit kemudian para elf itu terdiam dan menatap russell mereka pun mengatakan tolong selamatkan kami penyihir flame tower tolong selamatkan kami kami mohon kepadamu tolong selamatkan kami waduh semua elfnya malah memohon dan menunduk wala 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 gimana ini mah russell yang melihat itu jadi tidak enak soalnya elf itu kan angkuh-angkuh ya punya harga diri yang tinggi lah ini malah pada menunduk minta tolong sebenarnya apa sih yang dimaksud oleh cewek elf itu yang rambut putih itu ya waduh gue gak tau cuman diomongi aroma spirit malahan pada nunduk gak paham gue dada yaudahlah russell pun mulai membuka gembok dengan memanaskan gemboknya biar meleleh kemudian si cewek elf itu mengatakan apa kau tadi melawan bos bajak laut waduh bos bajak laut saya tidak tau nona dari tadi saya ngalahin para bajak laut sih cuman saya gak tau apakah itu bosnya atau bukan dan ternyata kita beralih di sisi lain disitu ada seseorang yang menggunakan armor full plate ternyata ini dia bosnya ia seorang kenaik ia melihat anak buahnya pada kao semua dan ia malah nyengir wajir siapa dah tuorang dan oke dah kita pindah scene dulu di atas kapal di dek kapal maksudnya disitu ada pria botak yang melihat para prajuritnya yang tolol tolol itu mereka melawan api mereka benar-benar tolol masa sihir api dilawan pakai pedang biasa tolol tolol kemudian pria botak itu bersiap dengan pedangnya ia pun melompat dan sling wanjir ditebas api genomnya ia langsung ambiar dan ternyata si pria botak itu menggunakan aura untuk menghancurkan api genom milik dariah wah 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 akhirnya ada lawannya juga hei wanita jalan sini kau oh ada manusia yang menarik ini ucap dariah dan oke dariah pun turun dari atas dan ia berdiri di dek kapal ia menatap si botak sepertinya ia seorang kenaik yang menguasai teknik aura hei wanita jalang kenapa kau mengganggu kami kami tidak punya urusan denganmu ucap si botak kalian ini bajak laut yang menculik warga dari endimon masa mau dibiarkan saja ucap dariah kutu kumpret jadi kau mau menghentikan kami ya ya gak mungkin lah kami ini adalah donklik bersaudara seorang ksatria hebat bajak laut donklik kau harus tahu itu kami ini ksatria yang dibuang oleh kerajaan bener-bener bangkedah kerajaan hidup damai tanpa peperangan itu gak asik bos sekarang bersiaplah wanita jalan modar kau dan si botak malah melompat dengan cepat ia mau menebas dariah dan sliss malah ditebas dan duis duis wajir apa anda itu ucap Russell kaget waduh malah pindahsin ada sesuatu yang menghancurkan tembok kapal dan duis wadidaw apa-apaan itu dah malah asapnya banyak banget aktifkan shut barier waduh ternyata ada tombak yang dilempar wajir hampir kena ini si Russell untung tepat waktu mengaktifkan shut barier wah wah hebat juga kau ya bisa menangkis tombakku kau pasti seorang penyihir biar ku tunjukkan cara mengkill penyihir wadidaw siapa dah tuh orang Russell jadi panik dan yah malah muncul notifikasi misi bertarunglah melawan swordman situasinya sulit tapi tetap kalahkan musuh swordman tersebut hadiah 5 batu mana stone ya elah malah ada misinya si cewek elf mengatakan untuk berhati-hati melawan para botak itu auranya sangat luar biasa besar dan lagi dia memiliki pedang keris yang diselimuti aura magis itu sangat berbahaya bagi seorang magician itu sudah terlambat bocah penyihir kapal ini akan menjadi kuburanmu oke siap gue terima tantangan ente aktifkan sihir listrik boat lightning dan si botak malah menancapkan pedangnya di lumbung kapal dan luar ia mengangkat kayu-kayu untuk menahan serangan listrik russel dan bener serangan listriknya ditahan oleh kayu-kayu yang terlempar itu ya wajir pintar juga nih si botak dan mati kau bocah tolol waduh gaswat tembak lagi tembak lagi boat lightning dan crash si botak melihat serangan itu ia langsung menahan magic listriknya russel dengan pedangnya dan berhasil ditahan russel kaget ternyata pedangnya tidak menghantarkan listrik alias katalis waduh gaswat pedang apa anda itu bahaya ini dan slash modar kau saus tartar boom magic barrier diaktifkan waduh malahan gak kuat nembus agando tapi russel malah panik soalnya powernya si botak itu terlalu OP russel gak kuat menahan tebasan si botak dan yah barriernya pun pecah dan piang waduh rasel terkena serangan tebasan wadidaw bahaya ini dan yah kita kembali lagi ke dari yah dari yah yang ditebas sama si botak satunya itu yah ternyata yang ditebas si botak itu adalah bunsin api manjir cih cuman bunsin kau penyihir jalang sini kau maju sini teriak si botak yaelah repot-repot kesitu aku akan tunjukkan sesuatu yang menarik oke wanita jalang gue bakal bantai lu pertunjukan ente sangat konyol sini maju gue gak takut oh naif sekali anda majulah anak-anakku dan yah dari yah memunculkan sesuatu dari apinya apinya itu yah itu lebih besar dari api genom wajir dan seles si botak menebas satu persatu api monster itu dan itu yah potol semua itu apinya monster apinya dari yah potol semua yaelah masih lemah wanita jalang gak ada yang lebih kuat kau ngomong apa lihat api-apiku itu mereka masih hidup wadidaw si botak jadi panik itu api monster yang dipotong-potong malah membelah diri dan membentuk monster yang lain wajir bahaya malah jadi tambah banyak dan ada lagi yang membuat kampak api waduh apa-apa anda itu dan ternyata skill api ini adalah origin dari yah snow white yaitu the wolf hellfire wajir si botak malah dikelilingi oleh the wolf hellfire bersiaplah untuk gosong bajak laut down click waduh kaswat menjauh dariku menjauh menjauh kabur 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 aku baru inget dia yah dia itu bukan wanita sembarangan dia itu penyihir dia adalah dariah snow white seorang pemimpin flame tower wajir tamatlah gue bajak laut down click bakar hancur lebur ini mah dan oke kita kembali ke Russell si botak berhasil menebas Russell tapi Russell masih berdiri si botak itu yah tampak kesal karena Russell langsung menyembuhkan dirinya dengan api penyembuh padahal ia sudah menebasnya dengan dalam yah dengan kekuatan penuh tapi malah gak modar apalagi ia menggunakan magic konsumtif untuk melindungi tubuhnya itu waduh nih bocah ternyata bukan magic sembarangan hei bocah kenapa ente gak modar saja si capek capek dengan surin magic barrier malah gak modar udah sini 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 biar gue tebas lagi ente wadidaw ngomong apaan dah si F malah sampai ngelak ya Russell masih fokus dengan dirinya ia masih ngos-ngosan karena terlalu banyak mengeluarkan mana magic tapi ia teringat masa lalu ketika ia menjadi seorang pengemis ia waktu itu melihat seorang kenaik yang ngamuk dan ia membantai paraksatria dengan pedang auranya Russell saat itu kena serangan dari itu orang itu ya pas jadi pengemis itu waktu itu ia sedang tidur dan ia mendengar pertarungan eh malah kena serangan wajir ia sedang tidur di pinggir jalan soalnya ya malah melihat pertarungan yang serem malah diserang sama orang itu lagi wajir dan yah kemudian datang seorang magician ia melawan knack tersebut dengan magic powernya dan ia menggunakan teknik magic barrier tapi magic barrier yang ia gunakan sangat kuat soalnya ia menggunakan teknik ganda yah Russell pun akan menirunya teknik barrier ganda dan oke si botak sudah mulai menyerang lagi ia mengangkat pedangnya dan cerok magic barrier ditebas tapi gagal tembus waduh malahan gagal si botak kaget ia sudah bisa menembus magic barrier Russell ternyata magic barrier ada dua lapis wajir kemudian Russell sudah bersiap dengan sihir anginnya dan wind arrow yah alias rasengan dan puar terlempar dengan cepat sampai-sampai si botak terbentur dengan dahsyat wah ngeri dah ini Russell ia berhasil membuat rasengan wadih jauh tapi Russell kepayahan tubuhnya mulai tumbang tapi ia harus kuat ia pun merusak gembok yang mulai rapuh itu ya dan menyuruh para elf untuk keluar itu si cewek elf merasa khawatir dengan si Russell tapi Russell mengatakan kalau ia baik-baik saja jadi silahkan pergi dulu ya tenang aja nona elf aku baik-baik saja kalian pergi saja dari sini selamatkan diri ucap Russell hai bocahku tukum pret berani-beraninya kau melemparku wanjir malah hantu botak masih sadar hidup lagi hei tolol kau harusnya mengincar kepalaku soalnya tubuhku ini kuat mana ada angin sepoi-sepoi itu melukaiku wadidaw rasingan malah disebut angin sepoi-sepoi Russell mulai panik apalagi si botak mulai mendekat para elf jadi tidak bisa kabur pintu keluarnya ada di belakang si botak ayo kita main-main bocah sihir tunjukkan lagi magic barriermu biar gue tebas dan cerum waduh cepet banget hampir terlambat yah Russell pun mengaktifkan magic barrier dan ini terlalu kuat ia sudah menggunakan magic barrier dua lapis tapi waduh kayaknya Russell mulai tidak kuat dengan serangan si botak apalagi itu ya serangan si botak itu beruntun-runtun mansir bahaya ini hei bocah apa sebatas ini dan push 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 si botak menebas magic barrier secara terus menerus dan tanpa jeda akan tetapi karena si botak terlalu fokus dengan mementung magic barriernya Russell para tawanan yang ada disitu mulai keluar dari lumpung kapal mereka semua telah pergi dan oke Russell yah Russell ternyata menunggu itu si botak tampak sangat menikmati menebas magic barrier tapi ia malah nyengir sampai-sampai ia cengar-cengir dan yah ternyata Russell telah membakar lumbung kapal karena tawannya sudah pada keluar jadi Russell menggunakan taktik selanjutnya ia membakar lumbung kapal waduh keswat malah kebakaran woi bocah apa yang kau lakukan ini kapal berharga kami ditanya seperti itu Russell malah nyengir rencananya berhasil tolol si botak jadi kesusahan ini ia malah terlalu asik menebas magic barrier sampai-sampai gak sadar kalau Russell malah membakar kapalnya pedebah ente dan yah mata Russell mulai muncul itu yah apa-apaan dah itu yang matanya matanya hitam seremcuk mundur dulu mundur 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 bangke bener kau itu sebenarnya apa-apaan bocah kau manusia bukan sih mata itu mengerikan bodoh amat lu bakal modar disini dan si botak pun melompat dengan cepat tapi ia kaget karena Russell malah memegang tombak api itu blaze lens hebat cuy kau bocah ternyata hebat bener ya ayo kita aduh tumbuk boke dan bum aduh tubuk terjadi antara Russell dan si botak wadidaw ngeri nih dan yah kita kembali ke si botak yang satunya yang dilawan oleh Darius Snow White si botak satu itu kesusahan karena dwarf apinya itu yah jadi tambah banyak buang ngedah wajir bahaya ini si botak terdesak ia bingung mau melakukan apa si master flametower ini terlalu OP gak bisa dilawan cuma dengan pedang aura dan tamatlah gue ini kemudian dwarf api mulai menyerang si botak kembali menebas api-api itu akan tetapi ada sesuatu yang bersinar dari bawah kapalnya lah apaan ini si botak bingung apa-apaan ini gue gak tau ini dan itu cahayanya malah semakin besar si botak tidak bisa menghindar dan pilar api menjulang tinggi si botak kena telak ia terlempar botak yang melawan rasul juga terlempar ternyata dua orang botak terlempar bersamaan dariah yang melihat itu tidak percaya ia sangat kaget dariah menoleh ke belakang ia merasakan kehadiran seseorang ternyata itu para budak yang berhasil diselamatkan oleh rasul mereka takjub melihat api unggun menjulang tinggi ke atas dan itu dia rasul ia malah terkapar wadidaw ia malah pingsan karena terlalu banyak mengeluarkan magic power wadidaw enteng ribos tapi malah pingsan dan yah misi pun selesai mengalahkan swordpan berhasil lima magic stone diberikan para anak buah bajak laut mulai mundur dari kapal donklik mereka kabur dengan kapal-kapal skoci kemudian dari yah malah full senyum melihat itu yah melihat dua botak itu terlempar tinggi ke atas kemudian ia membuat api-api dwarf menjadi bola api dan duing 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 ia melempar bola api itu ke arah kapal-kapal skoci yang sedang kabur yah awak kapal bajak laut donklik tidak bisa kabur karena semuanya terkena bola api dari dariah snow waduh damodar semua dah bacak lautnya yah kita kembali ke russell ia sedang disembuhkan oleh cewek elf ia menghil si russell luka-luka russell mulai sembuh hebat sekali anda tuan russell kau berhasil mengalahkan dua saudara donklik loh saya kan cuma melawan satu orang kenapa dua orang lah itu malah dua botak yang terikat itu berkat kau yang menembak api pilar api pilarnya itu gede banget sampai-sampai pernah dua orang wajir tuan russell aku berhutang banyak kepada anda kalau ada kesempatan aku akan membayar utangku namaku ilo dari hutan ash tribe aku bersumpah akan membayarmu suatu hari nanti tenang aja neng ilo gak usah dianggap utang nama gue russell raymond cuman murid biasa dari akademi sihir jadi gak usah dianggap utang ya kalau gitu kau utangnya sama flame tower ucap dari ya wadidaw malahan ikut nimbung si dari ya kemudian ada dua ef yang datang dia memberitahu kalau para budak sudah selamat semua aman gak ada yang terluka oke lanjutkan ucap dari ya kemudian russell bertanya sama ilo apa maksudnya mengatakan kalau dirinya beraroma spirit itu sedikit mengganggu pikiran dari russell mendengar aroma spirit dari ya kaget ya penasaran dengan ucapan russell itu ya ilo pun menjelaskan kalau russell sama persis dengan dirinya yaitu darah campuran naga walah darah campuran naga apa-apaan ini ya ilo melanjutkan kalau dirinya memiliki darah campuran naga yaitu naga hutan dalam dirinya walaupun cuma setetes dari luasnya danau tapi ia sangat overpower dan russell juga memiliki darah campuran yang sama itu adalah darah naga juga ia bisa merasakan dengan aroma spirit yang tercium dari tubuh russell aromanya lebih kental dari punya ilo jadi ia sangat tahu kalau tubuh russell adalah darah campuran naga mendengar itu dariah jadi paham kenapa russell sangat cepat meningkatkan magic circle nya ternyata itu ya darah campuran naga kira-kira naga apa ya kita lihat saja ya russell ini akan menjadi apa di masa depan begitu pikiran dariah dan oke pagi mulai menyingsing kapal bajak laut sudah berlabuh di pelabuhan Maldivas para budak mulai diselamatkan dan ilo mulai berpisah dengan russell tapi dariah menyuruh ilo dan teman-teman elf nya untuk tinggal dulu di mansion nya di rumahnya dariah soalnya rumahnya dekat sini ilo kau harus memulihkan mana powermu bukan daripada nunggu di tempat lain mending di rumah saya saja nona ilo rumah saya besar loh banyak tempat yang kosong sekalian buat ngelatih russell wala-wala latihan sama russell ya russell jadi ngelak ilo sih langsung menyetujuinya ia pun berterima kasih kepada master dariah karena mau menampungnya maaf master dariah tapi besok aku harus berangkat ke akademi pelajaran akan segera dimulai besok aku harus berangkat ke sekolah ucap Russell gak usah dipikirin nanti gue minta izin sama si hubert si hubert itu murid gue jadi tenang aja ya russell kau ikut saja perkataanku oke lah siap master saya mengikutimu dan oke para F silahkan ya saya sudah pesen gokar alias gojek kereta kuda udah gue bayar pakai gopay tinggal naik saja ya dan kereta kudanya itu akan langsung menuju ke mansion mu soalnya titiknya sudah sesuai dan ya langsunglah kita naik gokar alias gojek kereta kuda online wansir rombongan gokar alias gojek kereta kuda sedang berjalan berurutan mereka berjalan dengan santai dan akhirnya gokarnya sampai di mansion milik Darya Snow White Russell memandangi mansion Darya itu ya dengan tatapan yang takjub karena luas banget tempatnya Darya menyuruh Russell dan para F untuk masuk santai saja bos anggap saja rumah sendiri dan ya mereka pun berjalan masuk dan mereka melalui taman bunga yang indah sampai-sampai nona Ilo sangat suka dengan pembandangan di mansion Darya tapi Russell ingat sesuatu ia berhenti dan ia memandangi air mancur ia ingat di masa kecilnya ia bermain-main dengan dua orang tuanya di dekat air mancur itu waduh ini persis sekali seperti yang ada di rumahnya dulu Russell pun bertanya kepada Darya apa master membeli mansion ini dari seseorang loh kok kau tahu sih tentang itu Russell apa kau seorang peramal ya enggak lah master gue cuman nanya penasaran aja gitu ya Darya pun menjelaskan kalau mansion ini baru ia beli tiga tahun yang lalu dari asosiasi pedagang di Endimon wah mendengar itu Russell jadi yakin betul dah kalau mansion ini dulunya adalah rumah masa kecil dari Russell wah jadi inget masa lalu ketika ayahnya Russell bermain bersamanya dan sekarang setelah keluarganya dihancurkan mansion ini dijadikan harta rampasan berang dan dijual ternyata malah dibeli asosiasi pedagang dan dijual lagi ke master Darya ya untungnya master Darya merawat tempat ini dengan baik tidak banyak perubahan disini dan ya sin pun dipercepat satu minggu kemudian sekarang nona ilo sudah bayikan mana powernya sudah kembali normal Darya melihatnya dengan mata identifikasi dan bener aura mana nona ilo telah terlihat full Darya pun mau mendiskusikan sesuatu yaitu terkait pelatihan yang dijalani oleh Russell wah mendengar itu ilo jadi senang sepertinya aura spiritnya bakar keluar ini kemudian nona ilo bertanya kemana Russell selama satu minggu ini dia tidak terlihat dimensionnya Darya ya Darya pun menjawab kalau Russell ada di itu ada di suatu tempat dan ini dia Russell ternyata Russell ada di balik bukit ia malah jatuh dari bukit wancit ngapain dah Russell ya Russell kejemur itu ya ia merasa gagal dengan latihan yang sedang ia lakukan ya kita flashback dulu ya beberapa hari yang lalu Darya membawa Russell ke bukit untuk latihan dan latihan ini akan sangat berguna bagi Russell biar ia bisa mengalahkan naik tanpa misk barier seperti petarungan sebelumnya jika jika mau berjuang Russell pasti bisa menguasai teknik ini ini merupakan teknik sederhana tapi butuh konsentrasi yang tepat dan itu dapat digunakan untuk bertarung dengan kenaik Darya pun menyuruh Russell untuk memperhatikannya karena ia akan mencontohkannya kemudian Darya berjalan di atas bukit tanpa jatuh ia berjalan dengan api menyala di kakinya dan waduh malah ngilang itu tiba-tiba muncul di seberang bukit wadidaw ini skill teleportasi skill ini dinamai oleh Darya dengan sebutan bling yaitu menciptakan ruang distorsi dari jarak dekat dan menaruhnya di jarak yang ia inginkan kau harus muasainya Russell karena ini sangat efektif untuk pertarungan jarak dekat dan ya seperti biasa Russell langsung bengong karena ia mendapatkan misi ya pelajari magic distortion bling hadiah mana magic dan ya kita kembali ke waktu sekarang sampai sekarang Russell belum berhasil menguasai bling konsentrasinya sangat susah tapi ia tidak mau menyerah ia langsung memanjat tebing yang tinggi untuk memulai kembali latihan bling dan wokenah sudah sampai di atas ia pun bersiap untuk mencoba kembali dan ya siap konsentrasi ya alirkan mana magic yang kemudian alirkan ke dalam kaki dan buat ruang distorsi dan ya langsung bling wanjir gagal malah terjun bebas dan kembali lagi kecebur gagal maning gagal maning ya oke lah manjat lagi kampret dah malah udah maghrib tapi gua belum menguasai bling latihan lagi semangat 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 siap dah mulai lagi fokus ayo fokus aktifkan mana magic dan ya alirkan ke kaki alirkan lebih halus lagi dan ya oke buat ruang distorsi dan woy rasel wansir kaget waduh malah ada masagar ya waduh dia manggil malah kaget buyer dekosen rasinya dan ya gagal malah kecebur lagi wansir kecebur berkali kali ini dari yang melihat itu jadi ketawa keti widah dan ya sin pun dipercepat di malam hari daria menyuruh rasel untuk berhenti dulu ia mau rasel belajar sama nona ilo ia mau rasel mempelajari kontrak spirit nona ilo pun menjelaskan kalau rasel sekarang bisa membuat kontrak spirit dan nona ilo akan membantunya wah sebuah kehormatan nona ilo terima kasih sekali nona ilo dan ya oke dah dimulai saja latihannya nona ilo menyuruh rasel untuk berkonsentrasi kemudian rasel duduk dan nona ilo menyuruh rasel untuk berkonsentrasi ia disuruh merasakan api dari itu ya api unggun yang ada di depannya rasel pun merasakan panas dari api itu dan mulai membakar dirinya dan api mana magic pun muncul nona ilo sedikit khawatir karena apinya terlalu panas ini api apa pandah kok gini banget aromanya terlalu kental ucap nona ilo kemudian nona ilo mulai mengaktifkan mana magicnya dan ia menyentuh rasel nona ilo menyeluh rasel untuk masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan itu dia rasel dan nona ilo memasuki alam bawah sadar dari rasel di dalam alam bawah sadar itu ya nona ilo menunjukkan apa yang dilihat selama hidup dari ilo dan rasel ada bintang bintang yang menyala terang ada hutan kabut di pegunungan dan ada peperangan yang suram dan tiba-tiba api menyala di atas rasel dariah kaget kenapa rasel memunculkan api di kepalanya kemudian rasel mengingat seseorang yang tertusuk pedang wajir ia di kill oleh seseorang itu dan itu membuat nona ilo takut ilo benar-benar merasa tidak kuat berada di dalam ingatan rasel dan tibalah nona ilo dan rasel di jantung mana milik rasel rasel melihat itu malah nangis wajir malah nangis gimana ini dah dan ternyata rasel gagal fokus karena perasaannya saat ini benar-benar kacau emosi kesedihan dan kebencian dan juga rasa ingin balas dendam meluap-luap menjadi satu ia benar-benar tidak bisa fokus lagi dengan latihannya sampai-sampai mana powernya meluap-luap waduh bahaya ini dariah melihat itu jadi panik dan ia terlambat mana power rasel langsung meledak dan ya sin pun berpindah di mansion dariah rasel tiba-tiba sadar dan ia melihat master dariah dan ya rasel pun terbangun ia ternyata dibawa ke mansion dariah dan tertidur dariah merasa khawatir melihat rasel apalagi rasel itu ya bangun dengan kepala yang puyeng wajir puyeng buang edah rasel pun bertanya kenapa ia malah ada disini bukannya ia sedang latihan sama nona ilo kemudian nona ilo masuk ke kamar rasel dan terlihat itu ya tangan nona ilo terluka ya terluka karena dibakar oleh rasel jadinya dibalut itu ya nona ilo mengatakan kalau ia baik-baik saja cuman luka bakar ringan justru nona ilo malah mengkhawatirkan rasel yang belum bangun selama tiga hari waduh kaswat rasel langsung minta maaf sama nona ilo dan juga master dari ya rasel benar-benar minta maaf ia terlalu bodoh ya dalam latihan ia bodoh buang ngedah ya kemudian rasel pergi dari kamarnya ia mau mencari udara segar sekalian peregangan soalnya otot-ototnya itu kaku semua tiga hari gak gerak bikin badan kaku cuy cuy master dari melihat rasel dari dalam mansion ia benar-benar khawatir dengan rasel apalagi disitu ada nona ilo yang menjelaskan kalau rasel memiliki ingatan yang aneh ya saat berada di dalam alam bawah sadar rasel nona ilo merasakan perasaan yang campur aduk apalagi saat berada di jantung mananya rasel ia seperti merasakan ombak badai yang tidak mau berhenti oh itu ombak emosi ucap dari ya ya itu badai emosi emosi yang bergejolak antara kebencian dan kesedihan yang menjadi satu kesedihan yang sangat mendalam dan kebencian yang sangat mengebung gebu itulah gambaran rasel saat ini waduh bener-bener rasel bener-bener masih menyimpan dendam kesumat dan ya keesokan harinya rasel dipanggil master dari ya ia bersama nona ilo rasel disuruh istirahat dan berhenti untuk latihan soalnya nona ilo kehilangan mana magicnya itu ya disebabkan oleh rasel kemarin itu ya jadi nona ilo akan memulihkan mananya selama satu minggu dan rasel disuruh menjadi tukang bersih-bersih mansion selama satu minggu rasel akan menjadi tukang kebun di mansion dari ya wajir rasel jadi terkejut jadi tukang kebun apa-apa anda bukannya kembali ke akademi malah disuruh jadi tukang kebun wajir kemudian daria juga akan pergi ke ibu kota ia akan kembali minggu depan jadi pastikan rumahnya tetap bersih ini bisa dianggap sebagai hukuman supaya rasel tidak terburu-buru dalam berlatih lakukanlah sesuatu selain berlatih tenangkan dirimu disini kau akan belajar banyak hal rasel yang mendengar itu ia hanya bisa pasrah oke dah siap master ya walaupun aslinya ia kecewa dengan dirinya sendiri wajir dah malah jadi beban ini dan ya sin pun dipercepat sekarang rasel mulai bersih-bersih dengan mengepel ya hukumannya harus ia kerjakan dengan penuh semangat ayo semangat 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 dan murah teknik kecepatan dimulai dan ternyata wadidaw malah kepleset rasel terpleset dan mengenai fas bunga jatuh dah rasel dan fas bunganya pecah waduh ngepel ternyata susah malah jatuhin fas bunga wadidaw gaswat kemudian ada seseorang yang datang menemui rasel ia mengatakan kalau fas bunga yang pecah ini adalah fas bunga termahal yang ada di mansion dari yah dan itu fas bunga yang sangat disukai master dari yah wadidir gaswat bener dah ini dan wanita itu adalah nona elena ia adalah kepala pelayan di mansion dari yah rasel langsung minta maaf atas kekacauan yang ia buat ia berjanji akan menggantinya daripada mengganti kau lebih baik belajar cara bersih-bersih apa selama hidupmu kau tidak pernah bersih-bersih biar aku tunjukkan caranya bersih-bersih ayo ikut aku lap fas bunga itu dengan hati-hati dan lap dengan lembut pakai tanganmu yah pakai tanganmu dan dorong ini cara mendorong pel bukan dengan kaki tapi dengan tangan wanjir rasul suruh-suruh ia sampai hilang kesabaran tapi ia harus sabar yah sabar 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 jangan macam-macam ini rumah master dari yah yah harus hati-hati santai 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 dan oke akhirnya semua pekerjaan telah selesai rasul benar-benar kecapean dah tapi yang capek itu mengikuti instruksi dari nona elena itu ngeribu seperti sedang di teror wanjir kemudian nona elena berjalan dan rasul disuruh mengikutinya rasul menolak karena ia mau istirahat sebentar tapi nona elena tetap memaksa yah ia berkata ikuti saja saya tolol wanjir malah ditatap dengan serius dan oke lah siap-siap-siap-siap ucap rasul takut dan iya ternyata rasul disuruh makan bareng karyawan di dapur rasul sedikit bingung karena banyak orang disini yah kemudian ada seseorang yang bertanya siapa nama munak aku rasul oh jadi kau yang namanya rasul kau masih muda yah badannya kuat rambutnya hitam matanya merah apakah kau benar-benar muridnya nyonya dari yah wah kau muridnya yang hebat ternyata yah ucap seorang wanita yang ada disitu hei bocah otot-otot muda ini harus kau latih biar kekar sepertiku wanjir rasa jadi kaget dan plak waduh malah ditepok punggungnya ini otot pemuda yang tangguh harus tegak bro wanjir dah sakit bener ini ini sakit cuk kayak dicambuk dan yah makan-makan pun selesai saatnya kembali bekerja Russell sedang mengangkat kayu yang tumbang itu yah ia merasa capek seharian bersih-bersih sampai sore yah sampai sore ia tetap bekerja capek cuk-cuk dan yah akhirnya selesai juga saatnya untuk istirahat semua karyawan berkumpul yah mereka berkumpul di dalam meja dan mereka di meja itu mabok bareng ayo bersulat waduh malah mabok Russell pun mau meminumnya ia kehausan dan puk wanjir ditepok lagi punggung gue sama orang yang sama lagi gimana sih gue mau minum ini oi bos kenapa dipukul lagi gue gue ini haus lah 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 kau itu bocah kau itu masih mulit akademi belum cukup umur untuk minum-minum kau itu belum cukup umur wanjir bener gue lupa lagi gue ini Russell masih remaja waduh malahan mau minum amer waduh maaf bos maaf ya gak apa-apa bocah kau minum aja ini teh campur madu enak loh ini buatanku sendiri dan lebih penting kau harus menikmati suasana hari ini ini adalah pemandangan yang biasa kami rasakan setelah bekerja keras sungguh menenangkan melihat matahari terbenam kemudian ada nona Elena datang ia membawa makanan wah ini jatah makan malam para pekerja di situ sangat senang akhirnya mereka bisa minum sambil makan-makan mantap dah kemudian nona Elena melihat Russell sepertinya Russell mulai terbiasa ya ia sudah terbiasa dengan sirkel para pekerja baguslah kalau gitu ia bisa menikmati hidup sebagai pekerja kasar wajir dan ya keesokan harinya Russell mulai terbiasa ia memulai hari ini dengan mengepel kemudian sarapan lanjut membersihkan taman dan ia makan malam itu keseharian yang menyenangkan Russell menikmati hari-hari ini bersama para pekerja gitu ya mereka seolah-olah hidup tanpa beban menikmati pekerjaan dan itu ya menikmati hidup damai bener dah dan tahu-tahu si Elena muncul wanjir itu Russell jadi kaget dah Elena bertanya kenapa Russell seling berada di taman air mancur ya Russell pun menjawab kalau ia suka berada di sini karena ia bisa mengenang keluarganya dan itu ya suara air mancur ini membuat jiwanya menjadi lebih nyaman soalnya beberapa hari ini ia puyeng memikirin jurus bling jurus teleport yang diajari oleh nyonya dari ya ya ia gak nemu-nemu jalan keluarnya kemudian kemudian nona Elena mengatakan kalau Russell hanya perlu melakukan semuanya dengan baik cuman itu saja andai Russell tidak bisa menjadi penyihir yang hebat lebih baik Russell menjadi pelayan yang hebat ia akan dengan sangat legowo memberikan jabatan kepala pelayan kepada Russell wanjir kayaknya gak usah dah gue gak mau menjadi pelayan bos gue mau menjadi magician terhebat ya kalau gitu lakukanlah yang terbaik ngapain bengong mikirin hal sepele seperti jurus atau apalah itu tinggal lakukan saja ya lakukan saja yang terbaik maka kau akan mencapainya wanjir gak segambang itu Ferguson dan ya percakapan itu pun selesai karena satu minggu telah dilalui dariah Snowed telah kembali ia menggunakan gokar untuk sampai ke mansionnya wanjir pakai gokar terus dah para pelayan menyambut kedatangan Master Daria Russell juga menyambutnya Russell sangat senang melihat Master Daria kembali ia sudah tidak sabar untuk berlatih kembali dan ayo Russell ikuti aku sebentar ya Daria dan Russell berjalan di taman mansion ia bercerita tentang Nona Ilo yang kehilangan mana power karena ulah Russell ya menyembuhinya itu sangat susah ternyata dan juga Master Daria sudah tahu tentang mansion yang ia beli 3 tahun lalu mansion ini punya keluarga Raymond sebelum aku membelinya dari asosiasi pedagang ternyata mansion ini punya keluarga Raymond aku baru tahu kemarin setelah menyelidikinya di arsip dokumen guit pedagang mendengar itu Russell jadi murung ya jadi sedih kenapa masa Daria malah menggit-munggit keluarga Raymond Russell dengarkan aku jika kau bersedih maka bersedih lah jika kau marah maka marahlah jika kau dendam maka dendam lah tapi itu adalah ombak emosi yang membuatmu terhabat kau tahu apa yang terjadi ketika aku melihatmu pertama kali di berpustakaan aku merasa kau terlalu terburu-buru untuk menjadi kuat semua emosi itu bercampur menjadi satu karena kau adalah satu-satunya keluarga Raymond yang ada kau menaruh semua beban di kepalamu itu dan ya kau tidak bisa melakukan itu semuanya sendirian Russell Russell ambillah mansion ini wadidaw Russell jadi kaget mau diberikan mansionnya wah gratis lagi Russell jadilah match of warflame dan lindungi negara ini cari uang yang banyak dan belilah properti keluarga Raymond ini dari uang yang kau hasilkan itu wadidaw udah seneng-seneng mau dikasih gratis malah disuruh beli gue kira mau dikasih secara cuma-cuma malah disuruh jadi match of warflame waduh dah malahan disuruh cari duit Russell jadi bengong kok ini masih muda Russell jadi masih banyak waktu untuk meraih masa depan yang menjanjikan dan wuk ya ayo kita temui nona ilo kita mulai lagi pelatihannya jangan membuatku kecewa lagi Russell dan ya scene pun berpindah di malam hari Daria dan Russell juga nona ilo itu ya sudah bersiap untuk kontrak spirit selanjutnya Russell sedikit takut ia takut kalau ia melukai nona ilo lagi tapi nona ilo santai aja ia sudah beli obat yang banyak jadi santai aja bos dan oke lah kalau gitu dimulai saja langsung konsentrasi dan Russell sudah bisa merasakan spirit dari nona ilo Russell pun merasakan spiritnya dan ini adalah alam bawah sadar kemudian nona ilo membawa Russell ke jantung mana milik Russell yang itu ya dihalangi oleh ombak yang besar ombak ini adalah emosi batin Russell jadi hanya Russell yang bisa menenangkannya Russell pun mencoba untuk mendekat tapi ombak itu terlalu deras ya dilihat saja ombaknya itu sangat berbahaya cuk cuk soalnya ini adalah niat paling dasar dari keinginan Russell dan ya Russell dapat merasakannya ini benar-benar ngeri ternyata ia memiliki dendam yang besar dan ya kemudian Russell mendengar sesuatu dari luar itu nona elena ia sedang ditanyai oleh dari ya mengenai tugas Russell apa Russell menjalankan tugasnya dengan baik ya awalnya sih Russell ini tidak bisa diandalkan ya tapi Russell ini pemuda yang baik dan suka berjuang mendengar itu Russell jadi inget ya ia inget bahwa banyak orang yang ada di sekitarnya yang selalu mendukungnya ada profesor Harbert ada karyawan-karyawan mensendaria ada nona elena dan juga ada nona ilo dan itunya ada masendaria yang selalu mendukungnya mereka semua selalu membantuku dengan apa yang mereka miliki aku tidak menyangka aku punya keluarga kecil disini ucap Russell sambil nangis wajir malah nangis aku memang penuh dengan dendam tapi itulah aku dan aku tidak ingin menghapus dendam itu tapi itu semua akan aku lalui karena banyak orang yang mendukungku aku harus berjuang untuk mereka maaf nona ilo aku tidak bisa membuat obak ini tenang aku berharap aku bisa melewati ini semua dan yah langsunglah dikeluarkan jurusnya bling Russell berhasil menggunakan bling ilo sampai kaget ia tidak menyangka Russell akan melewati ombak dengan bling dan akhirnya Russell sampai di jantung mana yah dengan bling ia berhasil sampai notifikasi misi pun muncul misi telah selesai bling telah dipelajari hadiah mana stone Russell yang sudah ada di depan jantung mananya jadi bingung ini ngapain lagi dah dan yah ini kok malah terasa panas banget ini kalau lama-lama disini gak kuat gue yah kemudian nona ilo menyuruh Russell untuk berjalan menuju ke dalam jantung mana masuklah ke dalam tuan Russell maka kau akan tahu spiritmu dan yah seperti biasa misi muncul lagi summon spirit berdasarkan keterangan elf dan kontrak spirit tersebut kemudian Russell mulai masuk tapi tangannya dulu yang masuk Russell pun sedikit terkejut karena mana powernya ada berbagai macam bentuk ia pun disuruh konsentrasi sama nona ilo gitu yah dan rasakan satu persatu mana itu dan bener dah ada banyak sekali nih mantap mantap ini adalah wujud spirit yang tertarik dengan Russell nona ilo langsung menjelaskan kalau spirit spirit itu akan muncul di hadapan Russell jika Russell menginginkannya jadi mintalah spirit itu dengan memberikan sedikit mana power dan oke dah master dariah merasa Russell sudah tenang mana powernya tidak meluap-luap lagi sepertinya ini telah berhasil dan yah Russell pun mulai memberikan sedikit mana powernya dan itu yah spirit-spirit itu mulai tertarik dan Russell akhirnya merasakan sosok spirit naga yang besar dan ini dia naga merah yang besar buang dah naga itu menatap Russell naga tersebut pun memakan mana magic Russell dan membuat kontrak dengan Russell dan tius Russell pun membuka matanya ia kembali ke dunia nyata dan ternyata ada naga merah kecil yang berada di pangkuannya wadidaw naganya malah imut-imut itu yah dan naga itu itu yah memeluk Russell dengan erat nona ilo mengucapkan selamat karena Russell telah berhasil ia sampai itu yah sampai terharu begitu juga dengan nyonya dari yah ia senang melihat muridnya berhasil menyelesaikan latihan dengan lancar mantap dah dan yah Russell juga merasakan peningkatan yang signifikan terhadap mana powernya dan ternyata ia telah mencapai circle empat wala mantap bener ini ia berhasil menguasai blink dan ia juga berhasil membuat kontrak dengan spirit sekarang ia telah mencapai circle empat wah bener-bener dah sekali dayung tiga pulau terlampaui jos banget Russell merasa dirinya terbakar api mana yang melipah dan ternyata seperti ini yah rasanya menjadi seorang magician circle empat yang ia sendiri tidak pernah menyangka dalam hidupnya akan memperoleh circle empat mantap pol daria jadi senang melihat Russell berhasil membuat kontrak dan mencapai empat circle dan misi pun selesai yah ia berhasil mensumun spirit dan membuat kontrak kemudian naga bocil itu terbang yah Russell kaget naga bocil malah terbang ke arah kepala Russell dan naga bocil itu hingga di kepala Russell Russell sedikit bingung ini naga ngapain di atas kepalanya ini maksudnya gimana kemudian nona ilo mengatakan kalau naga kecil ini meminta itu meminta nama sama Russell Russell harus mengasihnya nama ia telah membuat kontrak dengan Russell jadi ia ingin Russell memberinya nama oh gitu yah oke siap 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 yah karena naga ini kecil jadi dinamain bocil lanjut gimana wanjir tiga cewek disitu malah ngelak gak ada nama lain apa masa dinamain asal-asalan pakai nama bocil lagi dan oke 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 siap siap saya cuman bercanda bercanda oke kalau gitu karena warnanya merah dan naga ini mirip dengan cabai jadi ya saya namakan pepper yah pepper kau suka nama itu kan pepper yah si bocil naga pun senang dinamain pepper yah suka nama itu tiga cewek disitu pun suka yah masih mendingan sih daripada dinamain bocil wanitao dan yah Russell pun senang mendengar nama itu cocok dengan si naga merah oke sip namamu adalah pepper bro dan untuk merayakan kehadiran pepper besok akan dimulai kembali latihan menggunakan naga merah pepper ucap nyandari wah mantap aku jadi tidak sabar kau juga begitu kan pepper ditanya seperti itu si naga pepper malah molor waduh dah malah tidur ini naga kayaknya capek dia baru lahir wajir dan oke scene pun dipercepat waktu latihannya disingkat karena satu bulan telah berlalu dan ini ada di akademi tower kerajaan endimon guru-guru sedang berbaris itu mereka mau menyambut tamu kerajaan dan disitu ada guru yang klemes mereka ngobrol tentang akademi tower yang hari ini akan meluluskan murid-murid berbakatnya dan murid-murid itu akan diuji oleh beberapa magic tower di kerajaan endimon dan itu juri pertama muncul itu sudah hadir perwakilan dari white tower adalah perwakilan dari yellow tower dan itu spear tower juga sudah sampai itu kemudian pak hobet jengkel bukannya menyambut dengan baik dua guru klemes itu malah ngobrol mereka malah berbangga diri karena tahu ini muridnya banyak yang berbakat ya pak hobet tidak suka melihat guru-guru itu ya malahan pada klemes gimana ini bah dan tiba-tiba ada tangan muncul dengan aura mengerikan guru-guru disitu jadi takut merasakan hawa kehadiran yang mengancam dan itu dia orangnya itu adalah perwakilan dari flametower namanya vermilion ulsen wah pak hubert kaget vermilion ulsen itu temannya ya iya satu angkatan tapi pak hubert bingung kenapa flametower mengirim si manusia otot semua ya maniak kekuatan ini mah yang dikirim sama flametower waduh malahan dah maniak otot wajir kenapa ini dah hei hubert mana murid yang kau banggakan itu kok dia gak kelihatan wajir malah langsung ngomongin russel dari mana dah diulsen ini tahu tentang russel ada api bling ya api blingnya itu menyamber nyamber di area perkotaan dan ternyata itu russel yang sedang berlari menggunakan bling ya ia sampai di depan akademi dengan lompatan bling kemudian vermilion ulsen merasakan mana power yang kuat ia pun menoleh dengan penasaran ya ternyata ia melihat russel ternyata russel malah berdiri di atap gedung di depan akademi russel kecapean tapi ia bingung kok ada seseorang yang menatapnya dengan wajah yang garang wajah dan ulsen langsung menoleh dan berjalan masuk ke dalam akademi ya gak jelas banget itu orang tapi auranya itu ya bener-bener ngeri bro melihat russel ya si rulsen langsung full senyum ya bener-bener senang murid master dariah memang beda akan aku hancurkan kau bocah ya ini adalah senyuman sinis ternyata wang jir mau diapain dah ini si russel ya sebelum itu kita flashback dulu ya bos saat russel pamitan sama master dariah russel bener-bener berterima kasih sama nona ilo yang telah membantunya latihan kepada nona elena juga itu ya yang mengajarinya hidup bersama dan menikmatinya nona elena aku berterima kasih ya semoga aku kesini lagi dan aku sudah membeli properti ini tolong jaga baik-baik tempat ini ya nona elena karena mau saya beli ucap russel aku harap kau akan menjadi tuan tanah yang baik yang suka ngepel dan suka bersih-bersih wanjir malah diledek dan terakhir master dariah terima kasih master ya kau telah membantuku berkembang seperti sekarang aku akan terus berjuang dan menjadi major war of flame tunggu saja master sesepatnya akan kurai titel itu oke aku nantikan itu russel kemudian master dariah menitip surat untuk profesor hubbard russel disuruh untuk gosen ke profesor hubbard langsung oke siap master aku akan mengantarnya langsung ke profesor hubbard ya udah dibayar pakai gopay gitu ya dan oke siap master dan ya scene kembali ke waktu sekarang di kantor pak hubbard pak hubbard menerima surat dari master dariah dan disitu sudah ada russel gitu ya ia membacanya dengan kebingungan tapi daripada membahas isi surat ini pak hubbard malah membahas seleksi masuk tower yang lumayan sulit ini russel karena saat ini seleksi ujian masuk tower dihadiri oleh magician senior tentunya mereka sangat kuat kuat sekali russel tapi russel santai santai aja karena ia juga sekarang sudah circle 4 tapi pak hubbard sedikit khawatir soalnya disono ada si ulsen dia itu orangnya suka aneh-aneh suka seenaknya sendiri dan ia seorang mania kekuatan jadi kau harus hati-hati russel tapi paling tidak kau harus menjadi yang terbaik di akademi endemon ini russel dan kau harus masuk ke flame tower oke siap bos jangan khawatir profesor akan kulakukan yang terbaik ucap russel dan ya seperti biasa notifikasi muncul seleksi tower dapatkan pengakuan dari 10 juri seleksi tower hadiah manaston dan wukeda asin pun dipercepat sekarang sedang ujian tertulis terlihat ada banyak peserta itu ya russel sendiri sudah ada disitu dan dia mengerjakan soal ujian dengan mudah ya gimana gak mudah ya dulu ia telah mencoba seleksi tertulis ini sampai 6 kali dan 5 kali gagal ujian tertulis jadi ia sudah ngelotok dan sekarang ia sudah belajar materi-materi yang diujikan tapi russel sedikit itu ya sedikit mengganjal dengan surat dari master dariah kepada pak habet menurut ingatan masa lalu surat itu adalah surat misi dari flametower dan setelah menjalankan misi tersebut pak habet modar ya modar setelah menjalankan misi tersebut russel tidak ingin pak habet modar tapi apa tidak apa-apa ya merubah putaran takdir seseorang di masa hidup ini ya apa aku bisa melakukan sesuatu untuk pak habet ucap russel dalam hati setelah ujian tertulis selesai russel pun dinobatkan sebagai siswa dengan nilai tertinggi di ujian tertulis wah gila bener russel tidak menyangka bakal dapat nilai tertinggi mantap dah kemudian keesokan harinya dimulai dengan tes wawancara russel sudah ada disitu ia mengantri menunggu giliran dipanggil untuk tes wawancara ia merasa pede dengan apa yang ia miliki jadi ia ingin tes ini lancar dan lolos ke seleksi tower dan woki dah nama russel dipanggil russel pun datang ke ruang wawancara dan sudah ada 10 penguji itu ya di ruangan wawancara itu kemudian russel mulai memperkenalkan dirinya kehadapan 10 penguji itu tapi si ulsen menatapnya dengan tatapan ngeri bos ia melototi russel dengan serius wadidaw kemudian wawancara dimulai diawali dengan pertanyaan dari perwakilan dari lift tower ya ia bertanya 300 tahun yang lalu formula yang dibuat oleh match origin gong merupakan formula terbaik untuk memulihkan mana magic bisakah kau menjelaskan secara terperinci ya russel pun menjawab pertanyaan itu dengan detail dan ketika russel menjawab dengan terperinci malahan ia mendapatkan tekanan aura magic dari perwakilan lift tower tekanan itu memancar tajam ternyata tes wawancaranya adalah untuk menahan tekanan aura magic dari para penguji ya saat ini russel bisa menahannya dengan baik tanpa kendala apapun tidak seperti kehidupan sebelumnya yang mana ia langsung pingsan mendapatkan tekanan itu tapi sekarang ia santai-santai aja sambil menjawab sambil menahannya dengan santai melihat itu yellow tower merasa hebat pemuda ini hebat juga ya tapi kalau cuma seperti itu belum ada apa-apanya ini mah ucap ulsen yang mana ia langsung meluncurkan tekanan aura dan russel benar-benar kesakitan tekanan dari ulsen benar-benar ganas bro sampai-sampai penguji lain merasakan intimidasi yang kuat dan lagi para penguji juga merasakan sakitnya waduh wajir dah tapi russel berusaha untuk menahannya dengan hul senyum wajir malah hul senyum spirit tower juga merasa sesak nafas tapi ini bocah malah full senyum wadidaw dan terlihat para guru-guru akademi yang tidak ada di situ malah pada kesakitan mereka malah tidak kuat dengan aura milik ulsen kemudian spirit tower melihat russel jadi full senyum lagi dan ia ingin russel menjadi bagian dari spirit tower dan itu ada notifikasi muncul semua juri telah mengakui russel tapi cuman sembilan ya kurang satu dan itu pasti si ulsen wajir nih orang malah belum puas atuh dah dan karena si ulsen senang dengan ketahanan russel ya ia pun menaikan tekanannya lagi ia tampak bahagia ada orang yang bisa menahan aura magicnya ya russel mulai kesakitan ia hampir pingsan wajir itu si ulsen bener-bener maniak dah ia bener-bener tidak setengah-setengah ini ia malah langsung serius ini woy-woy-woy cukup cukup sampai sini ya kami pada gak kuat bos ya kau ini dasar otak-otot ucap ucap perwakilan dari spirit tower wanjir padahal sedikit lagi seru ucap ulsen wanjir malah sedikit lagi lihat itu guru-guru akademi sudah mau pingsan itu wadidaw guru-gurunya malah cemen ya lift tower pun merasa puas dengan russel ia pun menyuruh russel untuk meninggalkan ruangan wawancara russel selesai dan ya russel pun keluar sampai di luar russel benar-benar lega ia telah keluar dari ruangan yang mengerikan itu ya kemudian notifikasi misi memberitahu kalau russel cuman mendapatkan pengakuan dari sembilan penguji kurang satu lagi bos wanjir dah melihat itu russel malah syok berat ya sambil nyongir itu ya ia merasa putus asa masa mau mendatangi si ulsen lagi wah ke aswata ini nah dan ya sin pun berpindah saat ini para penguji mau ke kantin ya mereka mau makan sambil jalan mereka ngomongin russel raymond ternyata ia murid master flame tower langsung ya dan ya sayang sekali sudah diklaim sama flame tower padahal spirit tower ingin jasanya hei ulsen ceritakan sedikit tentang juniormu itu ucap lift tower dia itu bukan jennyorku tolol sejak kapan ia masuk flame tower ia itu cuma tikus got yang beruntung wanjir santai bos santai 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 ya ternyata si mania kekuatan ini belum puas dengan russel para penguji lain jadi khawatir dengan keadaan russel setelah ini ya soalnya si russel itu telah memantik beruang tidur bahaya bos tapi ternyata yang dipikirkan oleh ulsen berbeda ia mengingat saat perang beberapa tahun yang lalu dimana ia dan teman-temannya diserang oleh kumpulan kesatria ya teman-teman ulsen tidak terlalu hebat dengan pertempuran jarak dekat tapi karena saat itu si ulsen baru masuk flame tower dan teman-temannya juga baru masuk ia malah dikasih misi untuk ikut perang teman-teman ulsen dibantai oleh para kenaik dan akhirnya ulsen telah kehilangan teman-temannya saat perang itu dan itulah yang membuat ulsen sekarang menjadi maniak power ia tidak mau melihat temannya mudar lagi ia tidak mau lagi menangisi teman-teman mereka yang mudar wanjir ini pengalaman yang menyakitkan jadi jangan pada masuk flame tower soalnya banyak misi yang berbahaya mending pulang saja ya pulang sama emak lu ngempang lagi dah sono dasar lemah dan wukirah scene berpindah sekarang ujian seleksi terakhir ya ujian praktek para siswa dikumpulkan di area akademi itu ya kemudian penguji menjelaskan kalau ujian prakteknya adalah mencari kristal mana di hutan belakang akademi penilaiannya dari mana kristal yang didapatkan dan dari waktu tercepat yang berhasil kembali besok pagi dan ya ujiannya sepertinya mudah ucap seorang siswa Russell yang ada di situ juga merasa ujiannya mudah cuman mencari kristal mana dan kembali besok pagi tapi bagi Russell sekarang yang susah itu meyakinkan si Olsen untuk mengakuinya di seleksi tower ini kalau enggak ya ya gak selesai-selesai dan misinya dan ya Russell akan berusaha untuk meyakinkannya di ujian ketiga ini dan wukirah semangat semangat ayo mulai ujiannya para peserta langsung berlarian mereka berlari menuju hutan di akademi kemudian hari sudah sore Russell belum nemu satu pun kristal mana ya ia pun minta bantuan ia langsung call the friend ya ia minta bantuan itu ya spirit paper ya paper pun dikeluarkan dari api magic Russell ia tampak senang berada di dekat Russell kemudian Russell mengambil sesuatu dan itu adalah Manaston paper disuruh mengendusnya dan paper mulai mengenali Manaston dia pun terbang dan mencari Manaston di hutan dengan pensiuman yang itu ya dan ketemu itu paper menemukan jejak Manaston dan itu dia ada di pohon itu mantap dah dan ya sin pun berpindah di sebuah rumah yang kuno disitu ada orang yang diancam oleh seseorang yang berjubah ia sedang diintrogasi karena menjual Grimor Pagan itu Grimor yang dilarang di kerajaan Endemon orang berjubah itu sedang menginterogasinya kepada siapa ia menjual Grimor Pagan itu ya orang berjubah itu marah-marah karena Grimor Pagan itu merupakan ritual pembangkitan Andet itu bahaya tolol Andet-Andet dalam jumlah besar akan memusnahkan apapun di depannya ya itu sangat berbahaya tolol tolol cepat katakan kepada siapa kau menjualnya ya pria itu pun menjelaskan kalau ia tidak tahu menjual kepada siapa ia cuman mengatakan kalau ia akan mengkill nenek-nenek rambut putih dan murid bocilnya dan itu ya itu ternyata si pembelinya ia sedang mengamati si Dariah dan itu Russell di saat mereka ada di Maldivas wanjir ternyata waduh dah bahaya ternyata nyonya Dariah sama Russell diincar ya mereka sudah diincar Russell Raymond diincar seseorang wanjir bahaya ya pria berjubah itu pun langsung panik dan pergi ia ternyata itu Pak Habert wanidaw Pak Habert ternyata itu yang berjubah ya ia malah panik kalau nyonya Dariah banyak musuh sih itu sudah wajar ya tapi ini Russell ya Russell malah jadi incaran ada apa dah gaswat bener ya ia harus segera kembali ke Akademi oke gaspol Sin pun berpindah kembali di hutan belakang Akademi Tower di malam hari ada seorang murid yang belum mendapatkan satu kristal pun dan ia tampak kesal kemudian ia dikagetkan dengan bayangan menyeramkan yang muncul dihadap apapunnya wanjir apa-apaan dah itu ia pun langsung mengeluarkan win araw dan ya sosok bayangan itu langsung kena win araw ia langsung menghilang bahkan tetapi si mulut malah ketakutan ia benar-benar takut sampai merinding itu ya soalnya si bayangan telah berada tepat di belakangnya gaswat dan crow ya pindah pindah scene lagi kita kembali ke Russell Russell saat ini menemukan kristal mana ya itu ada di dalam kantong tas paper mengeceknya dan itu ada banyak kristal mana Russell sedikit curiga dengan kantong tas ini apa ini jebakan yang telah disiapkan oleh seorang murid tapi ini kenapa ada bola kristal yang hancur ini apa anda ini seperti kristal pembuat golem dan ini malahan hancur sebelum disummon menjadi golem ini punya siapa ya kemudian paper memasang sikap waspada ada seseorang yang mengancam paper merasakan ada hawa yang mencurigakan dan cerak 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 ada mecit earth spike ya Russell kaget tapi ternyata bersambung wadidaw malah bersambung oke teman-teman ya terima kasih sudah mengikuti asli wibu tempatnya alur cerita manhwa terbaru oke silahkan like komen dan subscribe dukung channel ini dengan like komen subscribe oke terima kasih sudah mendukung salam cung mus terima kasih Terima kasih.